Melanjutkan tutorial yang sebelumnya, kali ini kita akan belajar tentang link atau hyperlink Sebenarnya tutorial ini sudah saya tulis di blog HMID, nanti linknya akan saya sematkan di deskripsi video Hyperlink atau link adalah sebuah elemen HTML yang fungsinya sebagai penghubung suatu halaman pada website Baik itu halaman pada website itu sendiri atau ke halaman website lainnya Seperti itulah kurang lebih pengertian dari hyperlink atau link Di sini saya sudah menuliskan skrip-skripnya, tag yang digunakan, atribut beserta valunya Anda nanti bisa pelajari ini di blog HMID, agar video tutorial kali ini tidak terlalu panjang Oke langsung saja kita buka halaman real-time HTML editor Di sini Anda bisa lihat ini adalah HTML tanpa CSS Kerangka untuk skrip link yang sudah saya tulis ini Dan di sini Anda bisa melihat default atau tampilan link secara default seperti ini Dia menggunakan huruf berwarna biru dan di bawahnya ada garis Nanti di sini kita akan menambahkan CSS untuk link-link berikut ini Namun sebelumnya saya akan mencoba mengklik salah satu link ini Saya akan mencoba klik yang Yahoo ini Dan di sini terbuka di tab baru Seperti yang sudah saya terangkan di sini Bahwasannya atribut blank seperti ini Dia akan membuka target pada halaman tab baru seperti ini Karena di sini Yahoo Di sini saya menggunakan targetnya yaitu blank Oke Ini adalah default link Link ini sebelum dikunjungi memiliki warna biru dan memiliki garis bawah di bawahnya Dan ini adalah tampilan setelah link dikunjungi Sekarang kita akan menambahkan CSS untuk link ini Link-link berikut ini Di sini link menggunakan tag A Maka di sini kita akan tuliskan langsung saja A pada CSS-nya seperti ini Lalu di sini kita akan mencoba merubah jenis hurufnya terlebih dahulu Seperti kemarin Kita menggunakan font family-nya Kita coba tahoma seperti ini Maka dia jenis hurufnya langsung berubah menjadi tahoma seperti ini Oke selanjutnya saya ingin menghilangkan garis bawah di link ini Kita langsung saja ketikkan perintahnya yaitu Text decoration Lalu kita tambahkan Non di sini Oke Sehingga garis di bawahnya atau dekorasi text pada link ini Garis bawahnya hilang Lalu berikutnya saya ingin mengubah tampilannya ketika cruiser Cruiser melintasi text ini Saya ingin text ini berubah warna menjadi merah Contohnya di sini saya akan langsung menambahkan perintahnya Dengan hover Seperti ini Lalu kita ketikan perintahnya yaitu merubah warna Kita langsung saja ketik color Contohnya kita akan merubah menjadi merah Maka kita ketik red Kita coba Di sini langsung ada perubahan ketika kita mengarahkan cruiser Mendekati atau melintasi link tersebut Oke Di sini saya menambahkan script BR Di sini BR itu break Kalau kita hilangkan BR nya Kita coba cut seperti ini Maka ini akan nyambung Makanya saya menggunakan BR di sini Yaitu break Agar link selanjutnya ada di bawahnya seperti ini Cukup simple link ini Ini walaupun link ini sangat penting ada pada halaman website Namun Scriptnya tidak terlalu rumit Dan hampir setiap website pasti memiliki link Dan link ini sangat penting sekali Karena dengan adanya link Kita bisa berpindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya Dan ini termasuk salah satu elemen yang teramat sangat penting dalam sebuah website Namun memiliki script yang sangat simple sekali Mungkin hanya ini saja untuk penambahan CSS nya Karena saya pikir hanya sementara ini saja dulu yang dibutuhkan Nanti di tutorial-tutorial berikutnya Saya akan menambahkan beberapa penambahan CSS Dan di sini saya juga sudah menambahkan yaitu HTML dengan image Link dengan image Kita coba copy saja ini kodenya Kita copy dan kita copykan di editor Di sini saya tambahkan break dulu Lalu di bawahnya kita copykan linknya Dan ini sudah langsung nongol Karena memang untuk image nya saya ambil dari Google Di sini Dan penulisannya seperti ini Anda nanti bisa langsung pelajari Karena sudah sangat jelas saya tulis di blog ini Walaupun tidak begitu rinci Namun ini mudah untuk Anda pahami Apalagi Anda bisa langsung memperhatinkannya pada halaman realtime HTML editor ini Oke mungkin sampai di sini saja Bila ada kesalahan kata Ataupun pengucapan penjelasan yang kurang dipahami Saya minta maaf Seperti biasa Jika Anda ingin menyimpan kode ini Silahkan Anda select all Lalu pilih copy Dan Anda pastikan pada text editor yang Anda gunakan Seperti ini Setelah Anda mempaste kode ini Anda lalu pilih save as di sini Lalu arahkan pada folder yang Anda inginkan Kemarin kita sudah membuat di sini sebuah folder Yaitu latihan HTML dan CSS Kita klik saja Lalu di sini masukkan nama yang ingin Anda pakai Contoh di sini HTML CSS yang kedua Latihan yang kedua Lalu tambahkan ekstensi yaitu HTML seperti ini Dan pilih bagian ini adalah all file Setelah semuanya selesai Pilih save Maka ini sudah tersimpan Anda boleh tutup Dan Anda buka pada folder penyimpanan Anda Lalu pilih Dan Anda bisa melihatnya dengan drag seperti ini pada browser Anda Ini adalah hasil dari kode yang telah disimpan Oke Dan ini sama dengan ini Sama persis Oke Bila Anda ingin mencoba beberapa latihan Di sini saya sudah menyediakan contoh-contoh script Untuk Anda latihan memang tidak begitu banyak Tapi ini sangat berguna buat Anda latihan Oke Jika Anda ingin membuka salah satu seperti ini Anda bisa mencobanya Dan mencoba mengeditnya di sini Baik itu CSS atau tak-tak lainnya Silahkan Saya sudah menyiapkan Walaupun tidak banyak Tapi ini cukup berguna bagi Anda Oke mungkin sampai di sini saja Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir Jangan lupa subscribe Like dan berikan komentarnya Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton